Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi, tahun baru Saka 1939, umat Hindu kota Jambi pada Senin pagi menggelar upacara pecaruan Taur Agung Kesanga di Pura Giri Indra Loka. Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru, kegiatan berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan terlihat para pria umat Hindu dengan ciri khas mengenakan ikatan kepala, selendang di pinggang, pakaian putih, dan dibalut kain di bagian bawahnya, sementara wanitanya terlihat mengenakan kebaya. Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu Provinsi Jambi, Budiyono, mengatakan ritual bertujuan untuk membersihkan segala kotoran badan dan pikiran. Buana Alit dan Buana Agung dalam semesta beserta isinya, mulai dari lingkungan sampai ke desa yang ada di Provinsi Jambi melalui upacara pecaruan. Padanya P28 Maret nanti, umat Hindu melaksanakan amati geni yakni tidak boleh menyalakan api selama 24 jam, kemudian dilanjutkan amati karya yakni seluruh umat Hindu tidak boleh bekerja, kemudian amati lelunga yang artinya tidak boleh bepergian, dan kemudian amati lelanguan yakni tidak boleh menghibur diri dan bersenang-senang. Ini bertujuan untuk yaitu menyucikan yaitu baik Buana Alit yaitu alam manusia, ini badan kita dan tubuh kita selaku kita sebagai umat manusia, ini kita bersihkan yaitu yang disebut dengan Buana Alit. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan yaitu Buana Agung, Buana Agung adalah yaitu alam semesta berserta isinya. Jadi kita bersihkan mulai dari lingkungan kita, kemudian puro kita, kemudian sampai...